Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara Apa kabar? Senang sekali saya Arya Setia hadir mencumpai Anda dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto Kali ini kami akan mengangkat salah satu kesenian khas yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Boleh dikatakan kesenian ini sudah mulai ditinggalkan seiring dengan perkembangan zaman, yakni kesenian gebrak lesung Hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada inilah obrolan budaya produksi RRI Purwokerto mengangkat topik kesenian gebrak lesung langsung dari desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Selamat menyaksikan Intro Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Inilah penampilan gobrak lesung kayung gurungun. Untuk yang pertama adalah gojek. Biasa dipergunakan untuk penanda-penanda bahaya dan lain sebagainya. Tempo dulu. Ya, monggo. Pemirsa RRI NET dimanapun Anda berada, bicara tentang masalah kesenian. Saya yakin di semua daerah di seluruh Indonesia memiliki kesenian khasnya masing-masing. Begitu juga di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Sokaraja, ada salah satu kesenian khas yang dulu ini rutin dilakukan oleh para petani. Yang ceritanya dulu saya pernah mendapatkan cerita dari nenek saya bahwa kesenian ini adalah salah satu proses dalam panen padi di wilayah pedesaan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kesenian ini saat ini boleh dikatakan sudah mulai ditinggalkan oleh para pelaku atau mungkin juga generasi muda saat ini mungkin sudah asing dengan salah satu kesenian ini. Yakni kesenian gebrak lesung. Apakah demikian? Nah untuk membahasnya saya akan berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini. Yang pertama saya perkenalkan untuk Anda, pendengar dan juga pemirsa RRI NET. Beliau ini adalah salah satu pihak atau beliau ini salah satu yang selama ini konsen dalam melestarikan kesenian gebrak lesung ini. Ada Pak Amin Supangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak sudah hadir di obrolan budaya kali ini. Sama-sama Pak. Jadi nanti saya akan kupas ini terkait dengan gebrak lesung. Jadi di desa Karangduren ini Pak Amin ini adalah pembina grup gebrak lesung Kayung Gorungon. Betul ya Pak ya? Betul-betul. Oke nanti saya akan banyak nanya nih Pak seputar sejarah dari keberadaan grup. Kayung Gorungon ini Pak. Insya Allah nanti kita akan bahas habis ya Pak ya? Boleh, boleh. Oke kemudian narasumber yang kedua. Beliau ini adalah yang punya wilayah desa Karangduren ini. Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Ada Pak Ismanto Bejo. Pak Bejo, Kepala Desa Karangduren. Terima kasih sudah hadir Pak. Sama-sama. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Nanti saya akan bertanya terkait dengan keberadaan grup gebrak lesung Kayung Gorungon ini Pak ya? Siap-siap. Baik kemudian narasumber yang ketiga. Beliau ini yang punya wilayah kecamatan Sokaraja ini. Beliau Bapak Camat Sokaraja Kabupaten Banyumas. Ada Pak Lukman Nazarudin. Selamat. Apa kabar Pak Lukman? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Marhamdulillah sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke terima kasih Pak. Sudah menyempatkan di salah-salah kesibukannya. Sudah hadir di obrolan budaya RRD Pro Koto malam hari ini. Sampai-sampai. Baik saya pertama ke Pak Amin dulu Pak. Ini terkait dengan keberadaan gebrak lesung. Tadi di sesi sebelumnya saya sampaikan bahwa ini sebenarnya dulu menjadi tradisi para petani ketika mereka panen. Betul Pak seperti itu? Betul. Jadi sejarahnya seperti apa Pak? Kenapa kemudian disebut sebagai gebrak lesung dan kemudian itu menjadi salah satu tradisi yang dilakukan oleh para petani ketika sedang panen Pak? Jadi begini, kita melihat jarah bahwa negara kita itu adalah negara agraris termasuk desa Karangduren itu juga agraris penghasil padi yang cukup melimpah pada waktu itu. Untuk proses selanjutnya dari padi kemudian dikupas menjadi beras itu membutuhkan proses itu yang namanya ditutup. Ditutup. Ya ditutup. Dengan menggunakan alu itu. Oke. Menggunakan satu tempat. Namun bagi mereka-mereka yang tergolong ekonominya tinggi mapan di desa itu untuk memproses padi menjadi beras bukan hanya sekilo, dua kilo, tiga kilo. Sehingga dibutuhkan alat untuk menumbuh padi yang lebih panjang, lebih lebar. Itulah lesung. Oke, itu bahannya dari kayu Pak? Itu dari kayu asli. Itu ada kayu khusus gitu enggak Pak? Harus kayu apa begitu Pak? Sebenarnya tidak menghususkan, yang penting kayunya itu kayu yang keras. Artinya tidak mudah terkena bubuk. Dan memang dulu itu dipakai oleh masyarakat desa Karangduren ini ketika panen begitu Pak? Nah dulu di Karangduren bahkan untuk memakai alat yang namanya lesung ini bukan sekedar pada saat panen raya Pak. Oke. Sebelum panen raya mereka itu nabu lesung. Kemudian juga dipakai pada saat orang-orang terutama yang golongan ekonominya agak tinggi itu untuk membuat tepung beras. Oke. Sehingga menggunakan lesung juga. Dan itu dilaksanakan itu biasanya pagi hari mulai jam 3, jam 4 sudah mulai. Oke. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka yang nabu lesung itu, nabu lesung, otomatis nanti beberapa menit kemudian para bapak-bapak yang memang mayoritas itu petani itu sudah bangun kemudian pergi ke sawah. Oh oke. Sambil membangunkan gitu. Jadi sebenarnya itu awal-awalnya kemudian kenapa lesung ini dipakai di masyarakat perasaan gitu Pak ya. Nah untuk perkembangannya saat ini apakah masih dipakai seperti zaman-zaman dulu atau seperti apa Pak? Nah perkembangan berikutnya itu yang namanya lesung menjadi alat komunikasi. Satu contoh, kalau orang kampung, orang desa itu ada gerhana bulan atau wong desa mengatakan bulannya dipangan geraha, itu juga membunyikan lesung. Hanya menggunakan gejok, tiga orang, tidak lima orang komunikasi. Kemudian ada bahaya kebakaran juga menggunakan lesung yaitu gejok. Sehingga apabila jam satu siang atau jam satu malam ada orang nabuh lesung dengan cara gejok, orang itu timbul perhatian ada bahaya apa ini. Jadi semacam alat komunikasi. Kemudian kalau dibunyikannya itu agak lama dan beruntun, itu menandakan, wah ini tempat siapa yang mau panen raya. Namun awal panen Pak. Awal panen. Awal panen, iya. Nah kalau dulu di Karangburen itu yang memulai awal panen biasanya mereka-mereka yang punya lahan yang lebih luas dari yang lain. Sehingga awal panen mempunyikan lesung, semacam alat komunikasi. Jadi bukan hanya untuk menumbuk padi istilahnya begitu, tapi semacam kearifan lokal yang dipakai oleh masyarakat di sini untuk memberitahukan sesuatu. Seperti tadi Bapak sampaikan ketika ada mau panen raya dibunyikan, kemudian juga ketika ada kejadian-kejadian tertentu juga dibunyikan. Nah apakah saat ini itu juga masih berlaku Pak? Artinya kalau melihat perkembangan teknologi saat ini kan misal untuk membangunkan seseorang sudah bisa dipakai dengan alarm misalnya. Apakah sampai saat ini masih dipertahankan untuk tradisi yang seperti Bapak ceritakan tadi Pak? Nah Alhamdulillah di Karangburen alat ini sekarang sudah tidak dipakai untuk alat komunikasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah berarti masyarakat Karangburen sudah mulai menggunakan alat-alat komunikasi berupa HP, jam dan lain sebagainya. Sehingga sekarang sudah tidak dipakai untuk alat komunikasi termasuk alat komunikasi bahaya juga tidak membunyikan sekarang. Kalau di Banyumas itu kan ada satu lagi karifan lokal yakni kentongan Pak. Apakah itu juga ada kaitannya dengan atau ada hubungannya kentongan dan juga lesung itu untuk komunikasi pada masa itu? Kalau pada waktu itu kentongan yang dimaksud itu adalah kentongan peratanda bahaya memang ada hubungannya. Sehingga di Banyumas di Karangburen terutama ini, ini masing-masing pos ronda Pak Lurah ini dipasang tanda kentongan. Kentong bunyi satu, tandanya ini, bunyi dua, peratanda anak maling, tiga banjir bandang, dan sebagainya. Artinya masih ada kaitannya dengan lesung itu dengan kentongan itu. Kalau melihat perkembangan zaman seperti saat ini, bagaimana keberadaan dari kesenian gebrak lesung itu sendiri Pak? Apakah memang masih lestari, khususnya di desa Karangburen ini? Ada beberapa grup yang masih ada, apakah hanya di dalam binaan Pak Amin Supangat ini sendiri atau ada yang lain? Untuk perkembangan selanjutnya, kira-kira tahun 70-an itu sudah banyak rice meal, sehingga alat lesung ini sudah tidak dipakai. Sehingga sudah tidak ada orang yang kasarani mengupas gabah menjadi beras menggunakan alu atau menumbuk. Sudah tidak dipakai karena sudah ada rice meal. Sehingga muncul bagi kami, kisaran tahun 2008 itu seni tradisi seperti itu dibuatlah semacam kesenian dalam bentuk yang lebih luas, yaitu gebrak lesung. Jadi seni pertunjukan sekarang lebih ke arah itu ya Pak? Lebih ke arah itu. Oke baik, nah kalau misal nanti pendengar dan juga pemirsa melihat seperti apa bentuk lesungnya. Tadi di awal juga sebenarnya sudah kami tampilkan, yaitu baru pembuka, nanti ada penampilan-penampilan lain. Di lesung itu tertulis angka yang sudah lumayan tua ya boleh dikatakan ya Pak? Tahun 1953. Tahun 35. Eh 35. Itu karena ini warisan dari Mbah Buyut saya. Berarti itu memang yang dipakai dulu jaman-jaman itu? Itu yang dipakai sampai dengan Mbah saya, kemudian Mbah saya sini ya, Nini Ku, makanya itu. Berarti pemilihan kayunya bisa tahan puluhan tahun, ratusan tahun, luar biasa ya Pak ya? Iya. Karena ada strategi cara menembang kayu, itu nanti perhitungannya. Oke, jadi kalau orang Banyumas zaman dulu itu ada hitung-hitungannya sendiri ya? Untuk nebang kayu pun harus ada hitungan hari yang pas, tanggal berapa, begitu ada ya Pak? Ini juga ada. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Amin, nanti saya lanjut lagi. Nah sekarang saya ke Pak Bejon nih Pak, Pak Kades nih Pak. Dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amin nih, bahwa ternyata gebrak lesung ini, atau lesung ini sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan tadi untuk lesungnya sendiri diwariskan oleh neneknya Pak Amin. Artinya itu usianya sudah mungkin ratusan tahun begitu. Nah keberadaan seperti ini, gebrak lesung ini di desa Karangduren, seperti apa nih usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka agar kesenian ini harus tetap ada begitu Pak? Ya terima kasih, Alhamdulillah untuk gebrak lesung di desa Karangduren saat ini ya, untuk mempertahankan, kita tetap melestarikannya dan juga tetap ada kegiatan-kegiatan. Dan saat ini untuk kegiatan pun kita mulai, walaupun kemarin ya sempat berhenti dengan adanya pandemik, tapi insolos sekarang sudah mulai berjalan lagi untuk kegiatan depan, dan juga dari pemerintahan desa. Dari pemerintahan desa amat sangat mendukung untuk kegiatan, maka dari itu ke depannya di samping ada latihan-latihan ditampilkan. Misalkan nanti di acara 17 Agustusan kita untuk siap mempertampilkan. Misalnya kita di acara tasakuran ataupun apa kita juga ditampilkan. Insya Allah untuk ke depannya kita dari pemerintahan desa tetap mendukung, mendukung dan mendukung. Artinya apakah hanya ada satu grup punyanya Pak Amin ini, atau ada yang lain sebenarnya di desa Karangduren ini Pak? Alhamdulillah di desa Karangduren untuk kesenian bukan cuma gubrak lesung, kayu nggorohon, tapi kita ada juga seni begalan. Begalan juga ada, terus karawitan, karawitan maucopatan juga ada, yang insya Allah itu semua tidak jauh, tidak lepas dari pemerintahan desa. Tetap kita koordinasi, tetap kita bersatu dengan pemerintahan desa. Supaya apa, biar kita untuk mensosialisasikan, biar kita untuk melestarikan, amat sangat mudah seperti itu. Oke, artinya dari pemerintah desa sudah menyiapkan langkah-langkah ke depannya dalam rangka menjaga agar kesenian khas ini tetap lestari dan tetap ada. Baik Pak Bejo, terima kasih. Saya sekarang beralih ke Pak Lukman, Pak Camat, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Amin dan juga Pak Bejo ini berhubungan. Artinya pemerintah desa selalu menjaga agar kesenian-kesenian khas yang ada di desa Karangduren ini tetap ada, tetap lestari. Nah, kalau di Kecamatan Soekaraja sendiri, Pak, selain keberadaan keberak lesung ini yang menjadi fokus utama dalam pelestarian budaya yang dilakukan oleh pihak camat Soekaraja ini apa saja, Pak? Mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemerintah kita seluruh Indonesia. Baik, bahwa di Soekaraja ini sebenarnya ada beberapa kesenian yang sampai saat ini masih dilestirikan. Di samping ini adalah geberak lesung ini di Karangduren. Kita sebenarnya setiap tahun ada festival beduk yang diikuti oleh 18 desa. Cuma kemarin kita terhenti karena ada COVID-19. Dan ini menjadi satu kegiatan bahwa ini menjadi festival untuk wisata. Karena ini tidak dipunyai di kecamatan lain. Tapi hanya di Soekaraja. Dan ini kita lestirkan. Kalau nanti ini pandemi sudah berakhir dan kita diperbolehkan maka itu festival beduk ini akan tetap kita lestirkan kembali. Dan itu sangat menarik. Cuma nanti mungkin tidak kayak dulu kita ada inovasi-inovasi sehingga nanti akan lebih menarik lagi. Baik, artinya dari pihak kecamatan pun sudah memiliki rencana ke depan. Kemudian yang selamanya sudah berjalan juga sudah dirasa maksimal dalam rangka untuk melestarikan kesenian-kesenian. Ada juga. Nah artinya itu nanti ke depan akan terus menjadi program unggulan di kecamatan Soekaraja ini atau seperti apa Pak? Betul, nanti kita kalau berhasilkan festival kalau kemarin spesial itu hanya festival beduk. Tetapi kita kalau berhasilkan dengan ada expo UMKM dan sebagainya. Sehingga nanti semuanya ini akan bisa berjalan beriringan sehingga saling mendukung. Oke, artinya dikombinasikan dengan hal-hal lain untuk lebih menarik begitu ya Pak? Di samping kentongan, hampir setiap desa kita punya tentang grup kentongan. Nah itu juga nanti bisa ditampilkan di salah satu kegiatan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman dan pendengar serta pemirsa RRI Net. Tadi di awal kita sudah menyaksikan satu penampilan pembuka dari grup Lesung, Kayu Ngo Rungon. Nah Anda pasti penasaran dengan penampilan lainnya langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Ini dia grup kesenian Gebrak Lesung, Kayu Ngo Rungon dari desa Karangduren Kecamatan Soekaraja Kabupaten Banyumas. Selamat menyaksikan. Apa kata Ketua Komisi 1 DPR, Dr. Abdul Haris Almasyari tentang siaran radio yang masih menarik bagi berbagai kalangan, termasuk anggota Dewan? Jadi saya ini sudah hampir satu setengah tahun, hampir nggak pernah nonton TV. Mau tahu kenapa? Nonton TV itu capek. Sementara kalau saya sampai rumah, pengen saya istirahat. Terus kalau saya harus nonton TV harus fokus. Orang Jawa bilang menceleng meripate. Matanya harus berakomodasi penuh. Solusi saya sekarang itu sampai rumah, tiduran, terus nyetel radio, ada di telinga, sampai tidur saya. Sampai saya tidur, ya bangun-bangun masih kersek-kersek itu radio, karena radionya sudah tutup. Nah itu, hampir satu setengah tahun saya tidur ditemani radio. Sekarang teman setia saya malah radio, bukan TV. Yang pertama adalah geringsing. Ya, silakan. Untuk lagu yang kedua adalah Nini Nini Katisen. Ya, monggo. Terima kasih telah menonton! Demikian lagu Nini Nini Katisen. Kemudian yang selanjutnya adalah lagu Sikil Kejempit. Silakan. Disusul dengan lagu berikutnya adalah Wayangan. Monggo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong? Udah gak jamannya, bro! Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya gak penting. Mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita. Biar gak jadi korban hoax. Pendingar dan juga pemirsa RRI NED di seluruh Indonesia. Luar biasa, tadi baru saja kita saksikan penampilan dari grup kesenian gobrak lesung, Kayung Gorungon. Dan langsung saja saya akan bertanya dengan pembina-nya Pak Amin Supangat Pak. Terkait dengan nama grup lesung, Kayung Gorungon. Nah ini artinya apa? Apakah ada filosofi khusus di balik nama ini Pak? Sebenarnya Kayung Gorungon itu satu kata, asal mula itu dari tiga kata. Kayu, Ngo, Rungon. Kayu ya kayu itu sendiri, Ngo itu untuk, Rungon itu didengarkan. Jadi punya filosofi agar masyarakat yang sekarang itu mulai gemar mendengarkan bunyi-bunyi lesung Sambil mengingat bunyi-bunyi tempo dulu. Oke, jadi filosofinya seperti itu ya Pak. Kemudian terkait dengan keberadaan grup ini, khususnya di desa Karangduren ini. Sudah dari tahun berapa Pak? Grup ini mulai ada tahun 2008. 2008. Waktu itu riwayatnya kita mengeluarkan lesung, dibunyikan, kemudian banyak masyarakat yang hadir. Tertarik mungkin gitu ya Pak ya. Akhirnya pemerintah desa waktu itu juga mengadakan lomba untuk kodekan lesung. Kodekan lesung. Ya di halaman ini. Nah kemudian tahun berikutnya kita bentuk satu grup seni dari lesung ini. Yang anggota dan para pemain itu satu wilayah desa. RW 1, 2, 3, 4 itu dulu kita ambil semua. Kita padukan untuk mengadakan gobrak lesung ini. Kemudian untuk personilnya Pak, yang penabuhnya atau juga penyanyinya begitu. Itu harus ada hitungan khusus yang harus lima, enam, tujuh atau bagaimana sebenarnya Pak? Nah kalau untuk lesung itu mayoritas itu hanya lima. Lima. Karena nadanya berasal dari lima ketukan. Dua orang itu istilahnya babon, yang ketiga itu banggen, yang keempat ngerintih, yang kelima itu gong. Lima. Kalau enam orang bagaimana? Ya berarti yang ngerintih dua orang. Kalau tujuh ya gongnya berarti dua orang. Oh artinya fleksibel ya Pak, tergantung kebutuhan itu maksudnya. Hanya sama itu tetap. Oke, apakah yang memainkan itu harus ibu-ibu gitu atau boleh dikombinasikan atau seperti apa Pak? Nah itu kan merupakan satu filosofi tersendiri sebenarnya. Dulu mayoritas yang nutuk itu adalah ibu-ibu. Bapak-bapak kemana? Kesawa. Mengupayakan bagaimana padinya itu bagus sehingga nanti bisa ditutup oleh ibu-ibunya di rumah. Nah kalau sebagai seni sekarang sebenarnya bisa tidak hanya dari ibu-ibu apalagi ibu-ibu yang sudah itu ibu-ibu kan kelihatan masih muda-muda itu ya. Ibu-ibu yang sudah tua-tua itu sebenarnya tidak. Ya sebenarnya harapan kami juga nanti dari generasi penerus ibu-ibu yang lebih muda. Oke, nah tadi Bapak menyampaikan adanya generasi penerus begitu. Artinya itu menjadi sebuah kendala sejauh ini dalam mencari generasi itu atau seperti apa? Sehingga tadi yang ditampilkan pun saya lihat masih ibu-ibu begitu Pak. Itu memang satu kendala bahwa untuk para pemain kodekan atau gobrak lesung ini adalah anak-anak muda peminatnya ini yang masih kurang. Peminatnya masih kurang. Jadi bagi kami merupakan satu kendala karena memang kami meyakini bahwa yang namanya musik ini, alat ini, ini tidak sembarang orang bisa. Karena apa? Harus mengeluarkan dari tempatnya dengan yang berat. Jadi kalau hanya empat orang ibu-ibu pun tidak bisa karena kayunya berat. Sehingga membutuhkan bapak-bapak. Jadi sampai sekarang menjadi kendala. Kemudian untuk lagu-lagu yang disajikan Pak, ini lagu-lagu khusus atau lagu-lagu banyumasan atau seperti apa? Dan rata-rata bercerita tentang aktivitas pertanian atau bagaimana sebenarnya Pak? Kalau yang khusus pada waktu dulu itu adalah sebenarnya lagu khusus seperti satu, Nini Nini Katisen, Wayangan, Asu Dengklang, Sikil Kejempit. Nama-nama lagunya itu lucu. Karena sekarang menjadi satu seni, maka lagunya itu kita kolaborasi. Bahkan kami mengkolaborasi dengan alat musik yang lain. Jadi bisa ya Pak? Bisa, termasuk menggunakan genjering. Kami pernah mengkolaborasikan antara lesung dengan genjering. Kita pernah menampilkan di Andang Pangrenan. Kemudian kita tampilkan antara lesung dengan saron. Itu juga bisa. Kemudian di menggunakan gendang. Satu gendang. Kemudian dengan kentong. Kami juga pernah menampilkan musik lesung menggunakan kentong. Itu tergantung sebenarnya. Bagaimana cara kita itu mengkolaborasinya. Itu justru yang berat bagi kami. Kita buat seperti itu. Ini merupakan salah satu usaha agar warga gemar terhadap musik lesung. Jadi bisa dikombinasikan dengan berbagai alat musik yang lain. Termasuk alat-alat musik modern misalnya keyboard atau origin. Bisa Pak? Saya kira bisa tinggal nanti yang akan main saja. Bisa apalagi origin itu bisa ditampilkan dengan musik apa saja. Kalau origin bisa itu. Bisa. Saya beralih ke Pak Bejoni, Pak Kades. Tadi Pak Amin menyampaikan bahwa salah satu kendala yang dihadapi ini adalah masalah regenerasi. Tadi Pak Amin juga sempat menceritakan bahwa di desa ini dulu sempat ada lomba. Lomba kotekan istilahnya. Nah ke depan seperti apa nih merespon dari keluhan Pak Amin nih selaku pembina grup Lesung Kayung Gorungon ini terkait dengan masalah regenerasi tadi Pak? Ya memang kita akui dari pemerintah desa untuk regenerasi untuk saat ini peminatnya itu berkurang. Berkurang atau memang banyak yang tidak tertarik? Berkurang. Tertarik tetap ada. Tertarik tetap ada. Banyak juga tapi tetap berkurang. Tidak seperti apa yang dari dulu-dulu lah. Intinya tapi kita dari pemerintahan desa tetap menyikapinya dengan semua itu. Kita mensiasati, mensosialisasi dan mengedukasi. Mengedukasi untuk bagaimana pentingnya kesenian. Terutama untuk gobrak lesung di desa Karang Turin. Insya Allah tetap kita berjalan. Tetap kita mensiasatinya seperti apa bagaimana karena untuk melestarikan. Melestarikan untuk gobrak lesung di desa Karang Turin. Seperti itu. Tapi kalau Bapak melihat penampilan dari grup Kayung Gorungon ini. Adakah potensi lain yang sebenarnya masih bisa dikembangkan dari keberadaan grup lesung ini? Tadi Pak Amin menyampaikan itu bisa dikolaborasikan juga dengan peralatan modern. Bisa alat musik modern. Mungkin ada rencana kedepannya akan dibentuk penyajian seperti apa agar lesung ini lebih menarik. Insya Allah tetap ada. Tetap ada kita ke depan kolaborasi misalnya dengan alat-alat tradisional lainnya. Dan juga biar supaya kita lebih maksimal lagi untuk memperkenalkan alat lesung, alat lainnya contohnya potensi-potensinya saja di desa kita. Biar supaya mungkin tadi Pak Samad sudah menyampaikan untuk Festival Beduk. Ini Pak Samad? Festival Beduk. Nanti kita bisa dikolaborasikan. Biar menjadi apa? Karangduren ataupun Soekaraja itu lebih wow. Lebih wow dibawah Pak Samad. Dibawah pembinaan daripada Pak Samad itu Karangduren, Soekaraja akan lebih wow seperti itu. Oke baik. Amin. Ya Rabbah Alamin. Luar biasa. Oke ke Pak Samad Pak. Tadi Pak Amin cerita banyak terkait kendala yang dihadapi. Entah itu dari masalah regenerasi dan berbagai masalah lain. Kemudian Pak Bejo ini kedepannya akan saat men-support gitu. Nah Pak Samad ini kan dekat dengan pemerintah misalnya dinas pariwisata begitu. Kemudian memiliki pemenang yang lebih tinggi untuk membawa kesenian ini agar lebih terkenal lagi. Yang otomatis nanti kedepannya akan membawa nama Soekaraja begitu. Nah respon dari apa yang disampaikan Pak Amin. Kemudian Pak Bejo ini kedepan akan seperti apa kira-kira Pak? Langkah dari Pak Samad ini. Begini. Oke bahwa regenerasinya ini terhambat ya untuk gebrak resung ini. Karena di sini tidak ada festival-festival tentang ini. Contoh saja dulu kentongan. Kentongan itu, itu dulu tidak banyak peminatnya. Tetapi setelah kentongan ini dikolaborisikan, lagu-lagunya zaman sekarang, terus ada sarana festival di mana-mana. Sehingga seluruh desa membuat grup kentongan. Nah yang ini juga bisa nantinya. Lesung ini kan tidak harus yang sudah lama seperti ini, 1935. Sekarang saja bisa membuat lesung dalam rangka untuk nanti melestarikan budaya itu, lesung itu. Dengan dikombinasikan musik-musik modern. Sehingga nanti yang mudah-mudah akan tertarik dan ada sarana untuk festival. Sehingga nanti akan seperti kentongan nanti. Oke, jadi optimis ke depan. Optimis. Jadi harapan dari Pak Amin ini bisa segera teratasi, regenerasi, bisa tetap berjalan. Yang penting ada sarananya untuk ada di sini. Kalau tidak ada, ya hanya sekedar hiburan saja mungkin akhirnya tidak begitu menarik. Tetapi kalau kayak beduk saja. Beduk itu tidak akan menarik kalau tidak ada sarana untuk ada festival beduk. Tetapi setelah ada festival beduk, maka setiap desa ada inisiatif. Bagaimana menabuh beduk dengan baik dan sebagainya. Kemudian apakah ada apresiasi khusus Pak terhadap keberadaan teman-teman grup kesenian yang ada di Kecamatan Soekaraja mungkin dalam bentuk pembinaan, uang pembinaan atau semacam apa agar mereka tetap ada dan tetap lestari. Ini dari Dinas Pariwisata kebetulan juga sangat konsen untuk melestarikan budaya-budaya yang mungkin akan semakin punah ini. Sehingga di Dinas Pariwisata support. Support dalam bentuk macam-macam ada pembinaannya dan lain-lainnya. Sehingga nanti budaya-budaya lama yang akan mulai punah ini akan tumbuh kembali. Sehingga generasi-generasi sekarang ini akan tahu tentang budaya-budaya yang lama. Oke baik. Pak Amin tidak perlu khawatir Pak dukungan banyak. Sudah begitu luar biasa. Betul, terima kasih. Jadi optimis kedepannya keberadaan dari grup lesung ini akan tetap ada. Seenggaknya anak cucu ke depan itu masih bisa lihat dan tahu bahwa ternyata di Karangduren ini ada salah satu kesenian khasnya yakni kubrak lesung ini. Oke, peningkat dan juga pemirsa. Ini saatnya kami akan hadirkan kembali penampilan dari grup lesung Kayu Ngorungon. Selamat menyaksikan. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi. Lari ke narkoba. Papa juga kan sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan, kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, mah. Ayo dong, Pak. Kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba. Sebelum fatal akibatnya. Lagu untuk variasi yang diikuti dengan tembangan dari para ibu-ibu. Yang pertama, menampilkan lagu gobrak lesung. Ya, monggo. sebaik padang ngerti sing jenang desa desa karandure Ake banget Potensi lokal lebat di pulmde KWT Sapine Kubrak lesung Banget ondange Tek-tok-tek Dundung Dundung Tek-tok-tek Kenang Kang Gombong Bombong Ati Sampai 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 Padang Ngerti Sing Jenang Desa Desa Karandure Ake Banget Potensi Lokale Pari Bundeng KWT Sapine 2 Pintang Kubrak Lesung Panget Kondange Sebenarnya KWT Tant Dundung Dundung Tek-tok-tek Kena Kang Gombong Bombong Ati As- 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 setelah lagu gobrak lesung dilanjut dengan lumbung desa Selamat mendengarkan dan menyaksikan Lumbung Desa Pratani pada Makaryo Hayo di Lumbung Parinata Selamat menikmati Lumbung Desa Pratani pada Makaryo Hayo di Lumbung Parinata Selamat menikmati Dua buah lagu telah kita saksikan bersama untuk selanjutnya Lesung Jumenggelung Lesung Jumenggelung Seru imbal imbalan Lesung Jumenggelung Lesung Jumenggelung Lesung Jumenggelung Seru imbal imbalan Lesung Jumenggelung Menerjum Jumenggelung Lesung 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 Jumeng Lesung Jumeng Lesung Jumeng Lesung Jumeng Selamat menikmati 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Verdi NBB Show Flut, 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 flut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pemerintah desa Karena kita Selamat menikmati 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 hanya dengan hanya lesung saja yang seperti kayak dulu tapi kita kompresikan dengan alat musik yang lain sehingga nanti akan menjadi menarik eh dalam lomba itu itu sehingga nanti ini bisa menjadi ciri khas Soekaraja bahwa Soekaraja di samping ada festival beduk nanti ada festival lesung yang mungkin tidak dipunyai oleh kecamatan yang lain dan kita punya pakarnya itu Pak Amin artinya Pak Amin tidak perlu khawatir Pak ini didukung penuh oleh Pak Kades Pak Chamat agar keberadaan grup kayu Ngorongon ini masih tetap ada begitu baik termasuk gini kami juga menyampaikan terima kasih pada pemerintah desa kecamatan Soekaraja bahkan sampai dengan pemerintah Kabupaten Banyumas Oke karena gobrak lesung kayu Ngorongon ini Alhamdulillah berkat perjuangan dari dinas pariwistak budayaan Kabupaten Banyumas itu telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Oh tingkat kementerian kebudayaan luar biasa Alhamdulillah itu bukan perjuangan pemerintah desa pemerintah kecamatan termasuk dari pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah dinas pariwisata dan kebudayaan baik berarti langkah nyata sudah dilakukan dan buktinya betul ditetapkan seperti yang tadi Bapak sempekan itu begitu ya Pak ya Oke namun sayang sekali kebersamaan kita harus saya akhiri sampai disini terima kasih Pak Amin supangat terima kasih Pak Ismanto Bejo terima kasih Pak Lukman atas kadirannya di obrolan budaya malam hari ini semoga ini menjadi langkah dan pembuka bagi kita selaku masyarakat bahwa tanggung jawab untuk melestarikan sebuah kebudayaan itu bukan hanya oleh Pak Kades bukan Pak Camat atau Pak Amin juga tapi seluruh masyarakat ya dimanapun Anda berada memiliki tanggung jawab yang sama dalam rangka melestarikan segala bentuk kebudayaan yang ada di wilayahnya masing-masing begitu mungkin ya Pak ya Baik sampai disini kebersamaan kita di obrolan budaya produksi RRD Pro Kerto kali ini saya Arya Setia pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sampai jumpa lagi di obrolan budaya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alia Rohali di Pro 3 Mendengar Indonesia menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual Membahas isu-isu aktual Indonesia Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar Live setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 pagi Alia Rohali di Pro 3 Akurat, tajam, berimbang